Pak Darman, ada harapan apa untuk sekolah ini yang depan? Wah, luas banget ya. Luas. Jangan terlalu luas, dipersingkat aja. Ah iya, artinya, nonjoknya dari mana gitu, agak bingung juga. Masalahnya, salah satu ya, ini kita ada mekatronika nih. Tiga jurusan yang sisa sekarang, itu bisa disebut itu jurusan abadi. Bukan lagi yang mekatronika itu. Karena teknologika ini berakhir ya di situ. Gabungan dari empat jurusan itu, bisa juga gitu. Kalau dulu kan, orang mesin minta pengontrolnya ke elektronika, itu digabung kayak nyambung. Karena si biksin dibuat begini, si elektronikanya buat begini. Dan kalau mereka ke elektronika, itu semua orang yang sama. Orang yang sama ya. Jadi kalau saya lihat, perkembangannya. Di Jakarta itu kan baru tiga ya. Sekarang sudah dua, empat tahun. Empat tahun. Jadi sejak kelas satu, tahu. Sebenarnya sama dengan biasa ya. Tapi, empat. Pertama materinya gede sekali. Kedua, bahwa mereka diwajibkan di industri menerapkan pengetahuan. Nah ini jadi tantangan bagi kita ini. Kalau mereka nanti masuk ke kelas empat. Kita harus cari industri mitra. Mereka bekerja di Jakarta. Mereka bekerja di Jakarta. Sebenarnya ini mengikuti modelnya. Ekanin di Jakarta. Jadi antara industri dan sekolah itu ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.